Interlude bersama Riki Rahim Kembali lagi di Interlude barengan sama Riki Rahim Yang udah masuk di season kedua Dan sekarang kalau episodnya Katanya sih dilanjut dari 28 Kemarin sama Juicy Lucy 29 Berarti yang sekarang episode 30 Dan hari ini spesial banget Gue akan ngobrol Bareng sama pangeran dari Alor Orangnya baik sekali Orangnya ramah sekali Terus orangnya juga hangat sekali Dan tinggi sekali ternyata badannya Gue pertama kali ketemu dia langsung gue gulang Badannya juga besar sekali Tinggi lu berapa? 187? 187 187 dan mungkin kalau misalnya para noise dengerin suaranya Ini siapa sih? Udah pasti banyak juga yang tau siapa Bintang pertama kali ini adalah Ada Anmes Halo kakak-kakak Anmes Kamaleng Riki, mantap Apa kabar Mek? Baik Gue panggilnya Ameh aja ya Boleh Karena akrabnya katanya lu kalau dipanggil Ameh Mantap Bener ya? Nah Ames hari ini kan Pasti lu datang ke Interlude Ada sesuatu yang akan kita bahas bareng Harus dong Dan tentunya kita itu membahas musik di Interlude Jadi Interlude itu salah satu podcast di Noise Yang memang ngebahas musik Kalau di Noise tuh ada juga yang ngebahas musik Namanya Brizik Tapi mereka konsepnya bercanda Tapi isinya musik gitu Nah kalau emang lebih detail lagi Kita ngomongin masalah musik lebih dalam lagi Emang porsinya di Interlude Tapi tidak mengurangi Kalau misalnya Anmes mesuruh-suruhan juga boleh disini Jadi semuanya isinya gak serius Apa aja bebas disini Mek sebenernya gini Gue udah nonton lah beberapa video lu di Youtube Terus juga beberapa artikel yang membicarakan tentang lu gitu Banyak lah tentang perjuangan lu dan sejarahnya Bagaimana lu bisa berada di posisi sekarang gitu Yang pertama yang menjadi pertanyaan gue adalah Kenapa lu bisa mencintai musik seperti itu gitu Apa sih yang bikin lu kok Gue mau jadi penyanyi aja nih Kita tuh bisa mencintai karena Ada rasa atau Sebuah perasaan Yang didapat dari objek tersebut Atau hal tersebut yang kita cintai Contohnya kayak keluarga kita mencintai mereka Karena bener-bener mereka tuh yang temenin kita dari bawah Dari orang gak tau kita siapa Bahkan mereka yang menentukan Doa mereka tuh yang menentukan kita bisa ada disini Atau bisa sampai sukses musik Itu adalah salah satu faktor Anmes bisa hidup sampai saat ini Karena papa tuh kan musisi Jadi kita juga hidup dari bawah Bener-bener bisa sekolah Bisa beli baju bagus Bisa ngapa-ngapain tuh dari musik Jadi kayak cinta sama musik itu udah sama kayak cinta sama keluarga gitu Oh gitu ya Malah jadi emang sepanjang perjalanan hidup lo Musik tuh bisa jadi kayak mengisi memang hari lo Malah juga bisa Jadinya membiayai ya Membiayai kehidupan dari keluarga juga Berarti memang bokap dulunya adalah seorang musisi Musisi Penyanyi juga? Dia penyanyi, pemain keyboard Ya musisi keliling dari kupang apa aja Oh gitu? Musik yang dimainin apa? Dia lebih ke keyboard sih Jadi lucu tuh kalau dia udah ada job Dia bilang Anmes ayo kita kerja Jadi dia bawa motor Anmes pegang keyboardnya di belakang Terus kita gaspol tuh dimana aja gas Oh gak mainnya begitu ya? Gak mainnya gitu Oh jadi bukan misalnya kalau disini kan kayak organ tunggal gitu Bukan gitu? Organ tunggal bisa disebut juga Dia juga main band Abis itu banyak lah Dia masuk ke semua lini sih Oh gitu ya? Jadi apapun yang menghasilkan di musik Dia selagi orang memakai dia Makai jasa dia yaudah yuk Oke Jadi memang lo dari kecil pun udah terbiasa dan besar Dengan lingkungan yang sangat musikal Bisa dibilang kayak gitu ya Sebenernya kalau menurut gue kan lo salah satu penyanyi yang warnanya sangat ciri khas ya gitu Maksudnya warna seperti lo itu tidak banyak Dengan warna dan tone dan colornya yang seperti yang dimiliki sama Anmes ya gitu Emang kenapa? Lanjut Pak Riki Itu menurut gue ya? Itu menurut gue ya? Gue juga tidak mau menyamakan lo dengan penyanyi-penyanyi yang lain kan? Karena banyak yang udah bilang lah gitu Lo kayak gini ya kayak gitu ya Kalau menurut gue sih beda lah Beda ya? Beda-beda Wah akhirnya Tenang aja Gue tidak suka menyamakan-nyamakan soalnya Lagi nungguin Nah sebenarnya yang lo menjadikan referensi lo untuk menjadi seorang penyanyi itu siapa? Dulu sih karena emang jaman-jaman cinta banget sama nyanyi itu kan jaman-jaman kakak Glenn Abis itu Oke kakak Glenn Ada Judika juga Ada Judika juga oke Ya Mike juga Mike Mohay deh yang marhum ya Tapi kalau di luar ya Bruno Mars enggak sih Lebih kayak Brian McKnight gitu-gitu Oke Lagu terbaru lo tuh rasanya kayak gitu lah Iya lah Brian McKnight Maksudnya vibe-nya Boyz II Men Gue rasa kayak balik ke jaman gue SMA lagi Ini lagu gue jaman SMA nih Tapi berarti selera lo sebenarnya agak-agak old school juga ya ternyata Padahal lo umur masih 24 lah Masih muda lah ya gitu Tapi referensi lo emang kembali ke era 80 dan 90an Kenapa sih lo suka sama musik dengan era seperti itu? Kalau gue sih emang efeknya menenangkan ya gue suka ya Iya bener Santai gitu Mau denger dalam suasana apapun masuk gitu loh Kalau jaman-jaman musiknya kita nih kan kayak segmented gitu Maksudnya lo kalau misalkan denger lagu si A Pasti lo cocoknya dengernya pas lagi hujan misalnya Oke Kalau lagu dulu Tema-tema musik dulu tuh Lo mau denger kapanpun aja pasti masuk gitu loh Walaupun emang kadang gak pas tapi masih masuk lah gitu Nyawanya tuh berasa banget ya Apakah lo akan stick dengan genre yang seperti itu gitu Untuk visi lo ke depan gitu Pasti lo kan akan terus menulurkan karya dan lain-lain gitu Apakah juga mungkin lo ada beban dengan lagu itu yang kayak lo harus Selalu disandingkan dengan cinta luar biasa atau gimana sih? Iya jadi Mungkin di album pertama kan temanya gitu semua kan Mellow, pop, ballad Abis itu ya ada beberapa yang agak medium beat lah Contohnya Nyaman ada Sampai Tuhan Nanti Kumau Dia Tapi ya untuk di next album Itu udah start dari tiba-tiba itu Udah ngasih tau bahwa genre di album kedua ini bakal beda nih Oke dari tiba-tiba tuh 2021 kan? 2021 ya Itu pembuka buat next album Jadi semoga kalian Tidak kaget Tidak kaget gitu Dan memang responnya baik juga Iya, iya Terus Jadi di next album akan ada warna baru Iya Dengan genre yang baru Tapi tidak menghilangkan rasa album yang pertama Jadi unmask yang pertama tuh gak bakal kalian Gak bakal hilang di album yang kedua Mungkin 70% genre baru Warna baru dari segi sound dan lain sebagainya Terus Gue dengerin full album lo yang Cinta Luar Biasa tuh kan itu album kan Walaupun sebelumnya juga ada sempat single-single dulu baru jadi album Iya Ada berapa? 6 single baru jadi satu album Satu albumnya tuh 9 lagu 9 lagu Ada yang versi akustik juga? Akustik juga Oh ini soundnya yang pengen dikejar seperti ini Gitu ya Soundnya dari situ Makanya tadi lu bilang emang ada sesuatu yang baru Terus juga tadi gue bilang sama lu juga Gue langsung merasakan referensi lu yang tadi lu bilang Shikago daerah supply Ada tahun-tahun 80-90an gitu Brand made night-nya lah Brand made night Bisa tampamu yang gue bilang boys to men banget Nah itu emang nanti secara konsepnya si album itu akan kembali ke arah 90 atau gimana Karena gini sorry kayak sekarang kan ada band yang 1975 gitu Iya Terus ada Lani terus ada siapa lagi gitu Balik lagi rootsnya kan ke 90 John Mayer pun single terakhirnya yang dirilis Iya kan Bruno Mars aja Bruno Mars John Mayer Selsonix Selsonix Yang apa leave the door open kan Iya Itu kan lebih Mau tahunnya lebih Lebih berasa banget ya gitu Kalau si John Mayer kalau gak salah Toto 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 Dia lebih balik lagi ke Toto gitu Ini ada perubahan trend kayak bergulir lagi nih Iya pada balik semua nih kayaknya Lu juga sengaja mengikuti apa lu udah aware Oh nih orang-orang balik nih ke 90 nih Gak sih Jadi emang dari tiba-tiba tuh udah kebayang nih lagu tiba-tiba Pas proses pembuatannya musiknya harus gini Ini soulnya apa namanya Tessnya harus kayak gini nih Sampai sevideo klip-video klipnya Jadi kayak asik nih kayak kayaknya kalau balik Karena waktu itu semua pada apa namanya R&B modern gitu Iya ya ya Semua pada modern yang sampai segi soundnya dan lain sebagainya Udah berkembang banget kan Jadi kayak Tapi tetep tuh walaupun sound modern Tapi mungkin menurutan misalnya Soulnya tuh kayak kurang gimana gitu kayak Iya jadi kayak pengen balik Walaupun terdengar lama banget, lawas banget Tapi enak gitu kalau didengar gitu Ya feelnya enak ya feelnya Iya gitu Jadi kayak cobalah balik sendiri gitu Walaupun mungkin gak tau beberapa udah balik ya Diskoria gitu-gitu Iya Iya ya Balik kan tapi Namun juga udah Asik nih kalau banyak gitu Kita coba puterin tiba-tiba ya Tiba-tiba boleh diputerin ini Sekarang ada Mr. Apri nih biasanya sama Safira Safiranya lagi meeting Ada produsernya yang terlalu namanya Safira Mr. Apri Ini Mr. Apri nih sekarang yang akan puterin ini Rasa ini Tiba-tiba ada Setelah sekian lama Kita berpisah Atau mungkin Memang masih ada rasa Semoga dirasakan Yang sama Ya Itu tuh di refnya tuh Gila langsung gue balik jaman-jaman gue masa kecil loh Orang dulu kan kalau nyanyi lurus kayak Rasa ini Nah nada-nada yang lo akil juga Tiba-tiba ada Setelah Jadi kalau jaman sekarang orang nyanyi tuh Rasa ini Tiba-tiba ada Pasti karena ada gitu-gitu ya 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 Jadi kayak Itu tuh yang kayak Untuk apa namanya Nahan ya Lo nahan untuk gak terlalu eksplor Maksudnya lo harus Aduh gue nyanyi harus gini nih gitu Jangan lebih dari segitu gitu ya Oh lo berarti proses rekamannya juga Lo harus Sabar-sabar banget ya Harus denger referensi gitu-gitu Oke Itu kenapa lo harus Dibikin nyanyinya Lo jangan terlalu teknik ya gitu Sama produser lo Itu pertimbangannya apa? Karena Biar kawin sama Sama musiknya gitu Karena dengan gaya 80an mungkin Gak gitu kali nyanyinya gitu Waktu di area itu Iya Jadi emang sempet Kalau take vokal tuh kan Ada beberapa 5 menit lah Mungkin kita nyobain Tapi Musik sama vokal Dengan gaya nyanyi kita Nah sempet tuh nyanyi Tapi pake gaya Masih gaya sekarang Untung vokal directnya Kayak Ingat gitu Tema lo kan ini Jadi lo harus ingat gaya nyanyinya gitu Jadi ya sempet Abis itu denger bareng Gak sih referensi gitu-gitu Dengar Bunganya harus kayak gini-gini Gini Abis itu Take tuh Apa tuh dia ngasih tau Tiba-tiba Keteringat Dirinya Jangan ada lo muter-muter disitu ya Pokoknya sampe belakang Flat aja dulu gitu Oke Biar dapet soalnya gitu Oke Tapi emang hasilnya Buat gue sih Gue berkali-kali Sampai sini pun Gue masih denger Tadi juga gue joget Dan yang penting feelnya Buat gue dapet gitu Iya Yang penting feelnya Buat gue dapet Enak banget Padahal ini lagu lo Tentang inget sama mantan Mantan ya Nah kalo kita ngomongin Boss to Men Untuk Brian McKnight Nah ini tuh Sangat relate dengan Single yang terbaru banget ya Yang dirilis sama Anmes Bisa tanpamu Kalo tiba-tiba Inget sama mantan Bisa tanpamu Ini adalah Tentang Jadi gini Bisa tanpamu Oke Anmes kayaknya Kalo ngomongin Lirik dan Tentang mantan tuh Kayak ini ya Iya Karena saya sangat Berterima kasih Dapet inspirasi dari mereka Oh gitu Mereka minta royalti gak? Harusnya sih saya bagi ya Oh gitu Saya ini jahat sekali Tapi saya juga Menyantuni mantan-mantan ya Iya Sudah Oke Jadi bisa tanpamu Bisa tanpamu ini Ceritanya tentang Adalah Cewek Sama Anmes nih Terus tiba-tiba Dia minta putus Gara-gara ada Ada salah satu masalah Apa gitu Terus dia bilang Dia bilang Di chat nih Dia bilang Ada gak Dia bilang Mau kita kasih liat Jangan Dia bilang Dia bilang Gue bakal buktiin sama lu Gue bakal bisa tanpa lu Walaupun sekarang lu udah Ini dan itu Tapi Lu liat deh Gue bakal dapat yang lebih dari lu Tapi lu gak bakal dapat Orang yang cinta banget sama lu Sama kayak gue gitu Yaudah Dia baca kayak gitu kan Wah ini asik nih jadi lirik Wah jangan gitu dong Makasih ya Jadi kayak udah oke lah gitu Kelihatan masalahnya Begitu pas bikin lagu Mau take vokal Kemarin Anmes sempet Ngasih tau ke dia gitu Lu masih berhubungan sama dia Kayak kontekkan aja gitu Oke Makasih ya buat liriknya ini Lagunya mau di take vokal Doain gitu Terus Terus dia kayak Oh gitu ya oke Kayak sukses ya gitu Kayak Anmes tuh selalu menjadikan mantan Buat kayak Jadi tambahan keluarga gitu Oke Ya jadi kayak mereka juga Selain menginspirasi Bikin Buat anak bikin karir Tapi mereka juga jadikan Menjadikan teman Lu selalu menjaga hubungan baik Dengan mantan-mattan Iya dong harus Bahkan ya kayak Yang tiba-tiba itu Sempet nelfon juga Ajak ulitkan Enggak Ngajak ulitkan Mau liris lagu nih Tentang lu Jangan lupa doain gitu Oh gitu Setelah dia denger lagu itu gimana Enggak Enggak ada rest Kayak lagunya jelek deh Bang Riki Kalau bisa tambahmu Responnya dia gimana Setelah denger Dia suka lagunya Dia kayak Merasa terwakilkan Maksudnya Download Noise sekarang Di App Store atau Play Store Tentang lu Tentang lu Agu